Pemisah ribuan orang di Bandung, Jawa Barat antusias mendaftar dan mengaktifasi KTA ataupun kita berasuransi Partai Perindo. KTA berasuransi ini memiliki manfaat pelindungan kecelakaan dan santunan kematian bagi ahli waris. Ratusan warga dari empat kecamatan di wilayah Bandung Timur antusias mengantre untuk menerima sekaligus melakukan aktifasi KTA Partai Perindo berasuransi di Medfohol, Kota Bandung, Jawa Barat. Pembagian KTA dan aktifasi dipimpin langsung oleh calig Partai Perindo untuk DPRD Kota Bandung, Dapil 3, John Binsar Simalango. Ya, kita sebelumnya matut tahap pertama, 24 September, kita sudah untuk seribu KTAB. Dan hari ini yang hadir juga harusnya kita undang seribu, tetapi ternyata lebih dari seribu yang hadir. Berarti tadi itu yang sudah terverifikasi aktifasi KTAB itu baru seribu. Dan sisanya berarti akan menyusul kita aktifasi di masyarakat. Sementara itu di Cianjur, Jawa Barat, ahli waris Rohimuddin yang wafat akibat terjatuh menerima santunan dan klaim asuransi KTA Partai Perindo. Klaim diberikan calig DPR Partai Perindo sebesar 3 juta rupiah yang diwakili calig DPRD Kabupaten Cianjur, Asep Suwendar, atau yang dikenal dengan nama Bos Idan. Alhamdulillah sangat membantu banget buat, mungkin buat kedepannya buat biaya anak-anak. Nah Pak, untuk jumlah KTA sendiri yang sudah tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur sendiri sudah berapa banyak sih Pak? Dari di Cianjur sudah 55 ribu. Dalam waktu sekitar 4 bulannya. Para calig juga mensosialisasikan manfaat dari KTA Partai Perindo kepada warga setempat. Tim Liputan Ainews melaporkan.